Sedikit info dari film Azab si Agus yang suka duel matinya di Ulti Failure Pada suatu hari, pria yang bernama Agus yang merupakan seorang kurir COD case or duel Kala itu yang marah-marah ke mama karena memberikannya tip yang sedikit untuk jasa kurirnya itu Nah pada hari itu juga Para warga datang menemui Pak RT Karena dalam film ini apapun masalahnya selalu tanyakan pada Pak RT atau Pak Ustadz yang memang susah buat di band Kebetulan masalah mereka adalah sumur yang mengering dikarenakan musim panas atau kemarau Tapi anehnya ini kenapa jalanan bisa basah Terus saat Agus keluar rumah kita bisa lihat ada rintik-rintik hujan yang turun Yang berarti gak musim panas kan Kemudian saat Agus udah pulang Satu squad api gratis pun datang ke rumah Agus untuk meminta air Karena kebetulan sumur di rumah Agus gacor parah mungkin karena belum diblokir Istrinya pun yang merupakan keturunan dari Miss Changkem Dengan lancar memberitahu kalau di rumahnya akhirnya gacor parah Nah dengan kesempatan itu Agus pun beraksi dengan menyuruh para warga untuk membayar air yang mereka ambil Dan lagi-lagi Agus pun gacor parah hari itu juga Kebiasaan itu pun dilakukan setiap hari oleh para squad api gratis itu Dimana mereka tiap harinya bahkan tiap pagi sore malam datang ke rumah Agus untuk membeli air Agar squad tersebut bisa mengganti namanya menjadi air berbayar Kala itu seorang cameo yang udah pindah universe dari universe Hakim dan Ella Kini datang lagi ke universe milik si Agus untuk meminta air Ini dia orangnya Buset dah Perasaan di universe Hakim dan Ella ini bapak minta sembako gratis loh Terus sekarang di universe Agus minta air gratis Apa sebenarnya bapak ini yang menciptakan game api gratis? Saat itu juga Agus pun dengan pelit gak mau memberikan secara gratis Hal hasil cameo ini pun pulang dengan wajah yang sangat-sangat ngambek Pada suatu hari terlihat mertua Agus yang sedang pulang jalan kaki Tapi di sebelah kanannya kita juga bisa lihat seorang yang kemungkinan salah satu tim produksi film ini sedang mengumpet Karena takut kena shoot Aku tak terlihat, aku tak terlihat, aku tak terlihat Nah saat itu juga Agus yang melihat mertuanya jalan dengan santui langsung menabraknya Ibu, ibu pandangan udah lurus ke depan loh masa gak liat ada motor? Eh tunggu, belum juga kena ibu ini udah holeng ke kanan aja loh Karena kejadian nabrak yang sangat manu akal itu Ibu dari Miss Cangkem ini pun dengan badan yang tak ada luka sama sekali Bisa-bisanya dibilang sudah meninggal dunia oleh si Estes Kemungkinan Bu Laksmi meninggal saat dalam perjalanan kemarin Lah, orang meninggal dunia ini figuran bisa-bisanya ngomong tapi bibirnya agak senyum gitu loh Bapak, bapak Singkat cerita, setelah kematian ibunya Agus pun membuat usaha rumah makan dengan harapan rejekinya makin gacor Buset, satu cowok dua cewek coy Info tempat beli pelet masnya Nah disini kalian juga bisa melihat sebuah easter egg Dimana sebuah bayangan dari sosok kameramen yang ngelek Karena baru ngah bayangannya terpantul ke tembok Dan usut punya usut Ternyata ada sebuah rumah makan lain juga di kampung si Agus Yang pemiliknya ternyata si Madun yang udah besar ini Dan tentunya rumah makan si Madun ini lebih gacor parah sejak lahir Karena siapapun yang menolak makan disana langsung diseleding oleh si Madun Nah mengetahui rumah makan si Madun lebih rami Agus pun membayar seorang cameo yaitu bapak ini untuk menyebar tikus di rumah makan si Madun Alhasil para bapak-bapak muka sangar tapi mental bebelak ini langsung berlarian disana dan sampai gak jadi makan Eh tunggu, ini kan cameo yang selalu minta gratisan Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu Rumah makan Madun pun mulai sepi Sedangkan rumah makan si Agus tiba-tiba rame Dan lagi-lagi Sosok cameo yang selalu minta gratisan ini pun ikut meramaikan rumah makan si Agus Saat itu anak si Agus yang bernama Bunga ini ikut membantu pekerjaan ayahnya Sampai suatu hari akhirnya Bunga jatuh sakit Tapi ketika dibawa ke rumah sakit si dokter malah bilang seperti ini Dan ketika bertemu orang tua Bunga dokter bilang seperti ini Lah terus tadi ngapain bilang inailahi blok? Singkat cerita pada suatu malam tiba-tiba si Agus dikabarkan kalau rumahnya telah diulti oleh si Velir Hal hasil ia langsung lari seperti ulti Zilong karena si Agus ini ingin menyelamatkan hartanya Nah dengan ulti Zilong yang dikeluarkan oleh si Agus Agus secara nekat langsung menerobos masuk ke dalam rumah Di luar rumah Istri si Agus melakukan percakapan gak guna ke cameo yang emang gak guna juga Nah saat itu Melihat si Agus yang udah hampir pindah alam Para cameo bukannya menolongnya tapi malah nge-lag diem di tempat Dan setelah si Agus benar-benar pindah alam Barulah para cameo yang udah ganti provider ini langsung menolong si Agus Sungguh meng-tololkan Singkat cerita ketika Agus akan dimandikan Kita bisa lihat sosok ustad yang pernah dijadikan meme waktu kecil Nah buat yang gak ingat coba kita flashback deh Nah ketika Agus akan dimakamkan Tiba-tiba sesuatu yang aneh pun terjadi Dimana kuburan Agus ini tiba-tiba kekecilan Sampai-sampai sudah diperbesar oleh si Bu Wilder Tapi tetap saja ukurannya selalu kurang untuk menanam si Agus Namun setelah menceritakan bagaimana kejahatan si Agus yang pelit dan curang itu Barulah kuburan Agus muat untuk si Agus Tapi sekarang yang jadi masalah adalah tanahnya gak cukup untuk menguruk si Agus Hadeh udah mati aja jadi beban Kala itu para warga bergotong royong mencari tanah untuk menguruk makam si Agus Dan saat mereka mencari tanah Keluarlah beberapa ekor ular yang sangat-sangat real Untuk mengusir para warga itu Nah ketika kembali ke pemakaman Keluarlah ulti dari vale Yang membuat para warga disana joget si ko bagi duo Hingga akhirnya kuburan si Agus pun ikut tersapu hingga menyempit Dan konon menurut kesaksian warga Beberapa hari setelah kejadian itu Kuburan Agus dikabarkan tiba-tiba meledak Karena Agus dihidupkan kembali untuk melindungi bumi sebagai kapten ajab Dan itulah